Halo umat katolik, di video kali ini kita akan kepoin suster Lucy keponakan seorang sultan terkaya se-Indonesia raya yang memilih menjadi biarawati Hmm, kok bisa ya keturunan orang konglomerat lho? Kenapa nggak milih nerusin usaha keluarga atau menjadi manajer di bank BCA milik sang paman? Udah pasti keterima dong kalau melamar kerja di sana Kira-kira kenapa ya? Yuk kita cari tahu penyebabnya bersama-sama di video berikut ini Dikutip dari berbagai sumber, suster Lucy Agnes adalah anak tunggal dari Bapak Paul dan Ibu Cecilia Darmoko yang merupakan pemilik restoran ayam bulungan Ibu Cecilia adalah saudara sepupu dari pemilik grup jarum dan pemilik bank sentral Asia Pokoknya kaya raya deh, belum lagi keluarga mereka juga merupakan salah satu pemegang merek elektronik politron yang kita pakai sehari-hari Grand Indonesia Paman yang menjadi perwira TNI capek ngomongin kekayaan materi keluarga ini Namun yang menarik adalah ketika salah satu keponakan sultannya sultan ini serta anak satu-satunya bos ayam bulungan Memilih menjadi biarawati dan kaur kekal kemiskinan yang meneladani Santa Teresia, Calcutta, India Wow hebat ya? Nah hal ini berbanding terbalik dengan kebanyakan gadis seusianya Dimana mereka lebih memilih menjadi pewaris tahta kerajaan bisnis ketimbang melayani yang sakit dan lapar Tidak sedikit juga yang memilih menghabiskan harta warisan dengan berbelanja jam tangan mewah Atau tas merek ternama Posting liburan di berbagai destinasi wisata kelas dunia Dan hal lain yang berbau dunia kemewahan Inilah sosok suster Lucy yang membuat banyak orang penasaran Dan masih bertanya-tanya keheranan Kok bisa-bisanya memilih hidup menjadi biarawati? Hal itu wajar sih sebab Tuhan Yesus sendiri berkata Dalam Injil Lukas bab 9 ayat 23 Setiap orang yang mau mengikuti aku Ia harus menyangkal dirinya Memikul salibnya setiap hari Dan mengikuti aku Dan suster Lucy menerima panggilan suci ini Seperti yang disampaikan Dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 16 Bukan kamu yang memilih aku Tetapi akulah yang memilih kamu Dan Aku telah menetapkan kamu Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah Dan buahmu itu tetap Supaya apa yang kamu minta kepada Bapak dalam nama aku Diberikannya kepadamu Awal mula suster Lucy tergerak menjadi biarawati Ketika ia berlibur ke Hongkong Nah saat itu ia melihat banyak tonalisma yang tidur di jalan Dengan kondisi yang sangat menyedihkan Saat melihat para tonalisma tersebut Susten Lucy Agnes rupanya langsung mual dan hampir muntah Ia pun segera menjauhi para tonalisma tersebut Namun setelah menjauhi para tonalisma tersebut Dirinya mengaku ada hal yang menariknya kembali Ia merasakan ada sesuatu yang membuat kakinya melambat Dan mendorongnya untuk kembali dan melakukan sesuatu Mulai dari situlah Ia menjadi lebih sering tergerak Untuk membantu sesama serta menjalani hidup sederhana Serta memutuskan untuk masuk ke kongregasi misionaris cinta kasih Kongregasi yang fokus pada pelayanan orang yang terpinggirkan Terlantar, jompo, terasing dan ditinggalkan Sejarah kongregasi ini akan kita bahas di akhir video Ia menjalani hidup dengan sederhana Bahkan saking sederhananya Lucy merupakan pengikut ibu Teresa Yang dikenal hanya memiliki dua set pakaian Hal inilah yang membuat banyak orang kagum terhadap sosoknya Meskipun begitu, pemilik nama asli Maria Donna Dewi Yanti Darmoko Yang kini menjadi suster Lucy Sempat merasakan sekolah di luar negeri Sama seperti anak yang berasal dari keluarga kaya pada umumnya Lucy pernah mengenyam pendidikan SMA dan kuliah di Port Australia Kemudian menyelesaikan jenjang magister di salah satu kampus di Sisago Amerika Serikat Namun sifat sederhana suster Lucy ternyata sudah terlihat sejak remaja Saat masih SMA, kalau dibeli orang tuanya tas-tas mahal Dia nggak pernah mau pakai, kata kerabatnya Orang tuanya menyadari hal ini Dan mengamati tanda-tanda kecil yang menunjukkan ketertarikannya terhadap kehidupan rohani Sebagai seorang anak, Lucy seringkali menghabiskan waktu yang lama di gereja Dan seringkali enggan pulang begitu saja Pemahaman ini mungkin menjadi momen penting dalam hidupnya Dan mendorongnya untuk mengabdikan diri dalam pelayanan kepada sesama Terutama kepada orang-orang yang membutuhkan Seperti tunawisma atau mereka yang hidup dalam kesulitan sosial dan ekonomi Sebagai informasi tambahan kepada umat lain yang mengikuti channel gereja katolik Misionaris karitas atau cinta kasih adalah sebuah ordo agama katolik Sekarang ini lebih dari 5.000 suster dan aktif di 133 negara Suster harus menaati janji kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan Juga memberi sepenuh hati dan jasa gratis bagi termiskin dari yang miskin Nah demikian biografi suster Lucy Agnes yang meninggalkan kekayaan duniawi Dan mengambil tanggung jawab panggilan kekal dari Allah Bapak di surga Semoga kita dapat mengambil makna dan meneladani sikapnya Tuhan Yesus memberkati Anda dan keluarga Amin Terima kasih telah menonton!